Hari masih pagi, namun terlihat ada yang berbeda. Raut wajah cerah Merona menghiasi pengunjung di salah satu ballroom sebuah hotel di Jakarta Barat. Dengan menggunakan pakaian toga, sarjana putra-putri generasi bangsa yang siap menyongsong hidup ke depan. Inilah para wisudawan dan wisudawati lulusan Universitas Esa Unggul tahun 2017. Lebih dari seribu lulusan ini dikukuhkan sebagai alumni. Di pimpin Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Insinyur Arif Kusuma MBA, proses wisuda juga dihadiri sejumlah tanggung undangan dari mitra dan sejumlah undangan khusus, seperti Menteri Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Biro Komunikasi dan layanan Kemen Ristek Dikti dan Ketua Kopertis Wilayah Tiga. Kita bersaing di era global, terutama dari sisi masyarakat ekonomi Asia. Di mana nanti kita akan, tenaga kerja kita atau lulusan-lulusan kita bukan hanya bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain, tapi juga lulusan perguruan tinggi dari negara ASEAN yang lain. Jadi mereka bisa masuk ke kita, kebalikannya kita bisa masuk ke sana. Nah untuk dapat memasuk satu pasar kerja misalnya di negara ASEAN lain itu, dibutuhkan sertifikasi kompetensi. Nah jadi salah satu barriernya itu, sertifikasi kompetensi tadi. Kita baru bisa masuk ke satu negara kalau kita sudah punya sertifikasi kompetensi. Tahun ini Universitas ESA Unggul meluluskan lebih dari seribu sarjana S1, 137 sarjana S2, dan 46 profesi. Ilmu-ilmu yang didapat dari dosen-dosen ini kan ilmu yang sudah terupdate, tidak seperti ilmu-ilmu yang lama-lama. Jadi untuk, pasti sangat bermanfaat buat saya, buat tempat kerja saya, karena saya bisa aplikasikan semua itu. Jadi pengalaman di sini itu benar-benar menarik, apalagi aku terpilih sebagai mahasiswa double degree ke Nanjing Siocong University selama dua tahun. Dan di sana aku dapat banyak pengalaman, bertemu dengan berbagai orang-orang dari berbagai negara, merasakan gimana sih kuliah ke luar negeri itu benar-benar menyenangkan. Dari Sunggul ini sendiri saya mendapatkan pengalaman yang berbeda ya, karena menurut teman saya yang bergulai di tempat lain, saya mendapatkan berbeda karena di kampus ini, terutama dia masih banyak ruang hijaunya. Terus guru-gurunya juga pada berkompetensi, mereka juga punya kompetensi yang lebih baik daripada tempat lain. Universitas ESA Unggul yang berpusat di Jalan Arjuna Utara nomor 9 ke Bonjeruk, Jakarta ini, berdiri tahun 1993 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kemalap Mencerdaskan Bangsa. Seiring waktu, Universitas ESA Unggul berkembang dengan mendirikan kampus 2 di Citra Raya Boulevard Ekopolis Tangerang dan kampus 3 di Kota Harapan Indah, Bekasi. Untuk mengakomodir meningkatnya jumlah wisudawan mulai tahun 2017, dalam setahun Universitas ESA Unggul menyelenggarakan wisuda dalam dua periode, bulan April dan Oktober. Adif Irmansya, Edora Hardian melaporkan untuk Bingkai Kota.